La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Seorang anak kecil Yang polos Tidak tahu menau Di pagi hari Yang masih dimiringi Dengan puluh pagi Anak itu meminta kepada Sang ibu untuk Diberikan eskir Pada saat ibu keluar Ibu itu tidak Membelikannya Karena sang ibu Mengetahui tentang Kemaslahatan Dan juga Kemaburotan yang akan terjadi Andaikan Pada pagi hari itu Si ibu membelikan Anak kecil di presiden Sebuah pertanyaan besar Untuk kita Apakah Anak itu melakukan Sebuah kesalahan Apakah Anak itu Melakukan Sebuah Maksiat Jawabannya Jelas Jelas Tentu tidak Kenapa Karena Anak itu Tidak mengetahui Tentang Kemaslahatan Dan juga Kemagolotan Yang akan terjadi Adai kata Di pagi hari itu Si anak Membeli Atau Memakai Eskir Yang diharapkan Lantas Apa Yang menjadi Menghubung Dengan Surahud Ayat 47 Ini Miniatur Kecil Seperti Itulah Para Lima Yang harus Kita Tangankan Dalam Hati Ketika Menikapi Surahud Ayat 47 Dimana Pada Beberapa Ayat Sebelumnya Allah Subhanahu Al-Qa'ala Menjanjikan Kepada Nabimu Al-Qa'ala Akan Menyalakan Nabimu Dan juga Keluarganya Dari banjir Besar Yang terjadi Sehingga Ketika Banjir Besar Itu terjadi Yang kemudian Banjir Itu Menggelamkan Aratnya Nabimu Al-Qa'ala Ia Dikankan Maka Seakan Menyampaikan Keserihannya Kepada Allah Subhanahu Al-Qa'ala Seperti Yang Dikuarkan Pada Surahud Ayat 45 Nabimu Al-Qa'ala Menyampaikan Kepada Allah Subhanahu Al-Qa'ala Rabbi Inna Nimi Min Ahli Wa Inna Wadahal Hak Wa Anta Ahamul Hakimin Wahai Allah Subhanahu Al-Qa'ala Tuhanku Kanan Adalah Anakku Dan Dia Termasuk Sebagian Dari Baga Baga Sesungguhnya Janjimu Adalah Sebuah Hak Dan Engkau Adalah Dakh Yang Seadil Adil Dan Menghakimi Untuk Menjawab Baga Yang Disampaikan Oleh Nabimu Al-Qa'ala Allah Subhanahu Al-Qa'ala Menyampaikan Kepada Nabimu Bahwasannya Jangan Untuk Nabimu Al-Qa'ala Meminta Kankan Itu Untuk Selamat Dan Allah Menyampaikan Bahwasannya Kankan Itu Bukannya Sebagian Dari Keluarga Karena Yang Dimaksud Dengan Keluarga Yang Akan Diselamatkan Koleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Orang Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Orang Orang Yang Menerima Naka Nasihat Nasihat Yang Disampaikan Koleh Nabimu Al-Qa'ala Dan Ketika Nabimu Al-Qa'ala Menyampaikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwasannya Kenapa Allah Tidak Menyelamatkan Kanan Al-Qa'ala Sampai Sampai Al-Qa'ala Kanan Ditergalkan Itu Semua Berawal Atau Berdasar Daripada Nabimu Al-Qa'ala Yang Tidak Mengetahui Akat Hakikat Daripada Kudul Allah Subhanahu Wa Tidak Mengetahui Akat Hakikat Kemaslah Adat Kemagul Tan Yang Akan Menjadi Ketika Sekolah Kanan Ditergalkan Oleh Subhanahu Al-Qa'ala Dan Ketika Parahun Ayat 47 Menunjukkan Ketersadaran Dari Parah Nabimu Al-Israel Sehingga Menyampaikan Kepala Allah Subhanahu Wa Al-Qa'ala Kala Rabbi Ini Amu Zubiqa An As Allah Kama Kulai Isha Lidi Ayu Ya Allah Jaga Aku Daripada Meminta Akan Sesuatu Yang Tidak Menampak Akan Meminta Sesuatu Yang Aku Tidak Mengetahuinya Ibarat Tadi Anak Kecil Yang Meminta Eskrim Dua Kepada Sang Ibu Yang Ibu Tidak Membelikannya Itu Selu Langkah Daripada Ketidak Tau Anak Itu Akan Kemas Bahkan Dan Kemah Lotan Yang Akan Dapatkan Ketika Eskrim Itu Dilikmati Oleh Anak Sehingga Jelas Ini Bukanlah Sebuah Peluatan Dosa Ini Bukanlah Sebuah Peluatan Masyian Yang Dilakukan Oleh Nabimu Atau Salam Yang Harus Kita Paham Adalah Seorang Rasul Seorang Nabi Itu Adalah Maksud Terjaga Terjaga Daripada Peluatan Dosa Baik Itu Dosa Kecil Ataupun Itu Dosa Besar Setiap Langsung Itu Diberikan Mujizat Kalau Allah Subhan Abba Tala Dan Allah Subhan Abba Tala Ismat Atau Atau Senang Biasa Menjaga Masuk Itu Daripada Membuatan Dosa Baik Dosa Itu Kecil Ataupun Dosa Itu Besar Kenapa Semua Itu Terjadi Semua Itu Terjadi Karena Pada Saat Itu Kau Nabi Alay Salam Terkembali Kedalam Tiga Kolom Yang Pertama Ada Kafiun Yang Haruk Kufu Kau Nabi Alay Salam Yang Jelas Jelas Terlihat Ketak Mereka Adalah Orang Yang Iskinza Nabi Alay Salam Mereka Adalah Orang Yang Menghina Nabi Alay Salam Ketika Beliau Membuat Sebuah Kau Yang Besar Mereka Adalah Orang Yang Jelas Menolakan Da'wah Nabi Al-Islam Jelas Ketak Yang Mereka Lakukan Terhadap Nabi Terhadap Allah Subhanallah Yang Kedua Adalah Wa Mukhidun Yang Haru Iman Kaun Atau Umat Yang Jelas Keimanannya Mereka Adalah Orang Orang Sebagian Kecil Dalam Sekalat 80 Orang Berbanding Baku Bukhidun Mereka Mereka Atas Seluar Mukhidun Sang Bunur Tetapi Mereka Menjelaskan Keimanannya Kepada Nabi Al-Islam Menjelaskan Keimanannya Kepada Allah Subhan Dua Komok Ini Jelas Yang Kepada Jelas Dengan Keimanannya Yang Kepada Jelas Dengan Keimanannya Yang Ketiga Adalah Wa Menafikun Layak Lalu Haru Fi Hamsil Amri Yang Ketiga Adalah Tolan Orang Menafik Yang Tidak Jelas Dalam Menentukan Sikap Tidak Jelas Apakah Mereka Itu Adalah Orang Orang Yang Keiman Kepada Allah Juga Tidak Jelas Apakah Mereka Adalah Orang Yang Kepul Terhadap Allah Subhan Amr Tala Dan Kankan Yang Betabene Adalah Kutak Nabi Al-Islam Termasuk Terhadap Golongan Yang Ketiga Bunah Tipun Layak Lalu Haru Finansi Amr Orang Orang Nabi Yang Tidak Diketahui Kejelasan Statusnya Apakah Dia Seorang Kapir Atau Dia Seorang Nabi Sehingga Ketidaktahuan Yang Terjadi Pada Nabi Al-Islam Nabi Al-Islam Berminta Kepada Allah Subhan Subhan Al-Islam Supaya Kankan Diselamatkan Daripada Tenggelam Yang Banjir Yang Bukit Al-Islam Sehingga Pada Ayat Ini Ketika Nabi Al-Islam Al-Islam Kanya Allah Subhan Al-Islam Yang Di Dalam Yang Ada Penaslahan Dengan Diterjelam Kanya Tanah Maka Nabi Berdoa Kepada Allah Subhan Al-Islam Ini Aku Subhika Tanah As Kalah Tanah Lagi Salim Bidik Ya Allah Jaga Aku Dari Para Bidik Akan Sesuatu Yang Aku Tidak Tahu Amin Amin Ini Ayat Ini Memberikan Ibu Allah Terhadap Kita Semua Sehingga Jangan Anak Kita Semua Bersudot Terhadap Tuhan Subhan Al-Islam Tidak Ada Maka Allah Yang Salah Semuanya Benar Semuanya Mengalui Unsur Hikmat Dan Apa Takbir Yang Terjadi Tentang Kita Semua Itu Adalah Hakikat Kebenaran Yang Dikkat Oleh Allah Subhan Al-Islam Kita Semua Tidak Akan Lepas Daripada Takbir Allah Makin Nafasi Tubdi Ilah Walam Pada Rufi Tidak Ada Semelana Pasir Keluar Daripada Romba Daripada Rusia Kecuali Di Dalam Yang Ada Takbir Allah Subhan Menyikap Inya Akan Kita Menyikap Inya Dengan Syukur Atau Kita Menyikap Inya Dengan Kukur Akan Menanggap Itu Adalah Semua Nirmat Atau Kita Anggap Itu Adalah Sebuah Dan Apa Yang Terjadi Pada Kita Itu Semua Semata Mata Adalah Atta Fikrillah Sudah Lepas Dari Fikrullah Subhan Allah Lala Juga Dillah Di Diyam Kiyam Akhirnya Akhir Apa Menjauhkan Dari Para Subhan Itu Itu Adalah Salah Satu Jalan Untuk Merajut Kebahagiaan Dari Allah Subhanallah Watt Semakin Kita Menjauhkan Diri Dari Dari Kepada Allah Subhanallah Watt Semakin Hati Kita Akan Melayu Kebaikan Semakin Hati Kita Akan Melayu Kesenangan Semakin Hati Kita Akan Melayu Pertanagan Membuat Baiklah Subhan Kemudian Silatulah Dib Dari Sandarkanlah Setiap Urusan Kehadap Dari Yang Mempunyai Iman Daksu Adami Tinggalkanlah Seluruh Zul Syarifah Bersyarah Kepada Orang Yang Mulia Hapus Itu Adalah Hal Hal Yang Akan Mengatakan Untuk Melayu Kebajikan Tim Kita Disuruh Untuk Membuat Kebajikan Kita Membuat Baik Ucapan Kita Usahakan Gunakan Ucapan Yang Baik Tutul Kata Yang Tidak Mengingung Perasaan Orang Lain Tutul Kata Yang Tidak Berusaha Untuk Kita Orang Lain Tim Jaga Kelakuan Kita Supaya Kelakuan Kita Tidak Menjadi Kemadol Takurah Lain Kelakuan Kita Menjadi Sebuah Energi Menjadi Sebuah Power Untuk Mengajak Melayu Kebajikan Sehingga Kata Berminah Rasulullah Rasulullah Alhamdulillah Salah Lata Tidak Binal Lalu Bishayat Jangan Karena Kalian Meminahkan Sebuah Kebajikan Sekalipun Itu Sedikit Walau Tak Tau Alhamdulillah Di Wajib Tolik Sekalipun Hanya Menggunakan Mimik Mukaya Berseri Istilah Sunda Marah Lain Ketika Kita Bertemu Dengan Orang Lain Dengan Mimik Mukaya Berseri Mengajar Orang Lain Untuk Tertawa Mengajar Orang Lain Untuk Bahagia Jelas Itu Adalah Sebuah Kebajikan Untuk Kita Bahasa Tumpuh Pun Gunakan Bahasa Tumpuh Yang Lain Dalam Sebuah Hadis Yang Disampaikan Oleh Hakim Layo Dimana Ketika Seorang Wanita Balik Seorang Wanita Yang Salah Katakanlah Raju Pada saat Itu Ketika Dia Melewati Sebuah Sumul Dan Dan Kemudian Dilihat Ada Seba Kanji Yang Sedang Ketak Rusak Sel Ketak Dia Membuka Sepatunya Yang Kemudian Dimasukkan Ke Dalam Sumul Untuk Mengambil Air Dan Setelah Air Terbawa Dengan Sepatunya Kemudian Diminumkan Ke Harap Kanji Yang Berada Di Sampir Bufilo Lahabi Kata Baginda Masuk Itu Akan Menjadi Bufasila Dia Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu Latal Itu Adalah Kebajikan Yang Terlalu Kita Lakukan Sumul Yang Ketua Kemudian Bersila Terakhir Seperti Apakah Bersila Terakhir Apakah Ketika Melangkap Ke Baju Ketika Orang Kasih Melangkap Ke Galuk Ketika Orang Galuk Datang Ke Kasih Ketika Orang Datang Ke Kasih Itu Sebuah Selatuh Al-Ibu Itu Sebuah Selatuh Al-Ibu Secara Adat Kalau Itu Dikatakan Secara Adat Yang Kita Terlalu Selatuh Al-Ibu Itu Seperti Apa Waisal Wasil Jiru Kami Wala Kinar Wasil Ida Kotona Al-Ibu Wasil Al-Ibu Tidak Dikatakan Sebagai Selatuh Al-Ibu Mukhavi Mukhavi Sili Kukuan Anjana Solo Tidih Ganjana Halitur Tidih Ganjana Halitur Lagi Salah Wasil Jiru Mukhavi Itu Bukan Hakikat Daripada Selatuh Al-Ibu Yang Dikatakan Selatuh Al-Ibu Adalah Ketika Ada Sebuah Ikatan Yang Keputuskan Kemudian Kita Sambung Kembali Itu Adalah Hakikat Daripada Selatuh Al-Ibu Apalagi Selatuh Al-Ibu Yang Terjalin Emosional Tata Kita Dengan Al-Ibu Jangan Sampai Selatuh Al-Ibu Putus Dan Ada Yang Kata Selatuh Putus Maka Secepatnya Kita Sambung Kembali Apalagi Dalas Al-Ibu Semal Al-Ibu Semal Al-Ibu 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 Bodoh Semal Al-Ibu Terus Bodoh Semal Al-Ibu Bodoh Orang Yang Bodoh Yang Seperti Apa Ketika Dia Menemukan Orang Tua Baik Itu Kedua Buanya Salah Satunya Ketika Sudah Menua Malah Yang Berjana Tetapi Orang Tua Itu Tidak Menjadi Wasila Dia Mendapatkan Son Allah Allah S.W.T Jadi Selat Terlalu Termasuk Wasila Untuk Kita Beraih Kebajikan Dari Allah S.W.T Yang Ketiga Dir Dan Sanggalkan Setiap Musangur Kehadap Yang Yang Punya Yang S.W.T S.W.T Yang Kami Kita Menyandarkan Kini Luar Terhadap Manusia Maka Jangan Salah Semua Itu Hanya Menjadi Kameh Untuk Mendapatkan Kini Luar Terhadap Allah S.W.T Ketiga Kita Selalu Berharap Untuk Mendapatkan Keluar Dari Kederaan Manusia Itu Akan Menjadi Kameh Akan Menjadi Sekat Kita Mendapatkan Keluar Daripada Allah S.W.T Ketiga Kita Menaji Hanya Ingin Dikuji Ketiga Kita Melakukan Penusihan Hanya Ingin Dikata Kalau Orang Belagi Bahwasannya Kita Itu Adalah Orang Yang Hajim Ketika Kita Bersedekat Hanya Ingin Dikatakan Sebagai Orang Jelumawan Perasaan Yang Seperti Itu Harapan Yang Seperti Itu Hanya Akan Menjadi Sekat Untuk Kita Mendapatkan Keluar Daripada Allah S.W.T Yang Harus Menjadikan Ketika Kita Melakukan Sebuah Maliyah Adalah Allah Keluar Allah S.W.T La Ibarat Ibarat Sudah Tidak Melakukan Malah Menjadikan Terhadap Allah S.W.T Yang Selanjutnya Daksu Adali Tinggal Kata Sekurut Tinggalkan Belum Sangka Karena Ternyata Belum Sangka Itu Hanya Akan Menyakiti Perasaan Baik Itu Belum Sangka Terhadap Allah S.W.T Ataupun Belum Sangka Terhadap Sesama manusia Kalau Memulang Pulang Pisan Sudun Cekat Ibe Mabana Makulat Taha Dan Matila Tuh Kani Allah S.W.T Yakin Allah Dibakil Kuala Ketate Hal Kali Hadir Sebuah Hal Terbaik Yang Akan Kita Dapatkan Sehingga Menjauhkan Diri Daripada Sudun Ini Menjadi Wasilah Untuk Kita Melayu Kebajikan Yang Terakhir Adalah Daksul Atau Zul Sharifah Tadi Berkenaan Dengan Surber Dalam Ketik Ketik Dimana Baginda Wasul Akan Muridah Akan Wafat Kulio Menyapa Ibnah Putri Kesayangannya Sehingga Tuna Fatina Ketika Sayyidat Tuna Fatina Datang Pada Saat Itu Banyak Atau Di Disak Ini Itu Ada Sebagian Daripada Istri Baginda Wasul Di Antaranya Ada Sayyidat Tuna Isha Kemudian Wasul Berbicara Kepalaan Ahal Was Wasul Menyampaikan Satu Talib Wasul Menyampaikan Kepala Sayyidat Tuna Fatina Kemudian Buyuh Nabis Kemudian Masul Menyampaikan Satu Hal lagi Sayyidat Tuna Fatina Tersenyum Hal itu Menjadi Sebuah Amal Sebuah Kejadian Yang memberikan Kesan Kehadap Istri Yang Lagi Atau Pertanyaan Yang besar Yang Kata Pada Hati Sayyidat Tuna Isha Apa Yang Disampaikan Oleh Baginda Rasul Kepala Sebuah Fatina Ternyata Setelah Baginda Rasul Dan Pertanyaan Itu Masih ada Di dalam Hati Sayyidat Ma'izah Dengan Tuhan Yang Berbeda Mungkin Ini K Mungkin Itu K Mungkin A K Mungkin B Sampai Sayyidat Ma'izah Tanya Sebenarnya Apa Yang Disampaikan Baginda Rasul Ketika Satu Kali Beliau Berbicara Anda Senyum Ketika Satu Kali Beliau Berbicara Anda Menangis Kemudian Saya Tiba Tiba Menyampaikan Yang Pertama Ketika Baginda Rasul Menyampaikan Suatu hal Terhadap Kau Takut Menangis Karena Pada Saat Itu Rasul Menyampaikan Kau Beliau Tidak Akan Lama Anak Yang 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 Kuah Mendengar Usia Orang Yang Mendengar Usia Murobinya Mendengar Usia Bungunya Mendengar Usia Pelayan Persayangnya Sebentar Lagi Meninggalkan Dia Maka Wajah Pada Saat Itu Aku Nangis Karena Aku Beliau Tahu Kalau Bagi Rasul Umurnya Tidak Akan Lagi Dan Kemudian Kenapa Untuk Pembicaraan Yang Kedua Aku Kemudian Tertawa Aku Kemudian Tersenyum Karena Pada Saat Itu Langsung Menyampaikan Kepadaku Bahwa Sanya Engkau Khamimah Akan Menjadi Sayyidah Sayyidah Tendiswa Akan Menjadi Sayyidah Tendiswa Menjadi Sayyidah Daripada Wanita Wanita Yang Ada Di Alam Zahat Kayak Tendiswa 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 Yang kedua Siti Fatimah Yang ketiga Siti Khadijah Yang keempat sumaman Yaitu Sayyidatuna Ansyah Sehingga Ketika kita meninggalkan Allah itu semua Akan menjadi jalan Untuk kita merajut kebajikan Kebahagiaan daripada Allah Yang berakhir Adakah Zul Salimah Berusia Datangilah mereka Kita berusia Kepada makhluk Kita berusia Kepada makhluk Kita berusia Kepada diri kita yang sudah wafat Kita berusia Kita datang Itu akan menjadikan Sebuah kebahagiaan untuk kita Ketika Rasul wafat Sayyidun Abu Bakar Beserta Sayyidat Bersama Sayyidun Abu Mereka berusia Datang ke rumah Kepungu Aiman Ketika datang ke rumah Kepungu Aiman Kenapa berusia datang ke rumah Kepungu Aiman Karena Kepungu Aiman Adalah salah satu Kepungu Aiman Kepungu Aiman Kepungu Aiman Sayyidun Abu Bakar Kenapa Anda menangis Harusnya Anda tidak menangis Karena Rasulullah SAW Dicabut nyawanya oleh Allah SWT Itu adalah yang paling baik untuk kita Kemudian Bukan itu yang membuat aku menangis Tetapi yang membuat aku menangis adalah Ketika Wakil Allah SWT Tidak telah diturun Kepada Baginda Besungguh Seolah Wabang Kepungu Aiman Kepungu Aiman Hingga akhirnya Tidak hanya Kepungu Aiman Yang menangis Sayyidun Abu Bakar Sayyidun Abu Sayyidun Abu Kepungu Aiman Ikut menangis Seterus Sama-sama Kepungu Aiman Penyata jelas Menziarani Kepungu Aiman Yang mulia Akan Fasilitasi kita Untuk mendapatkan Kebahagiaan Dari Mata Allah SWT Ayat Ini memberikan Ibu Terhadap kita Seperti itu Sehingga Pada akhir Ayat Allah SWT Mengampaikan Ya Allah Andaikata Tidak ada Ampunanku Ya Allah Andaikata Tidak ada Kasih sayyamu Tentu Aku akan Menjadi Sebagian Daripada Orang-orang Yang berlugi Di hadapan Dengan Adanya Ampunanku Dengan Adanya Rahmatmu Maka Aku Mudah-mudahan Dijauhkan Daripada Orang-orang Yang berlugi Di hadapan Allah SWT Yang berlugi Yang berlugi Yang berlugi Apa yang terjadi Apa yang terjadi Pada milik kita Ini adalah Semata-mata Tapi Allah SWT Dan ini yang terbaik Untuk kita Jauhkan Terhadap Allah SWT Dan jangan lupa Kita pun Jangan Menangani Untuk Senantiasa Meminta Hakunnya Kepada Allah SWT Karena Hanya dengan Hakunan Allah Karena Hanya dengan Hakat Allah Kita semua Akan dijauhkan Allah SWT Daripada Kaki dunia Orang-orang Yang akan Dendapatkan Kaki dunia Sada Allah Wabarakatuh